Hai variasi gini ini sampah ya penyebabnya kata-kata pakai variasi sampah kayak gitu ceritanya kemarin itu off-road dan tensionernya ini lepas ya lepas kenapa bisa lepas jadi kalau dibandingkan aslinya tensioner ini tuh ringki sebenarnya ya jadi tensioner ini sangat ringki jadi harus sering diperiksa beda dengan tensioner aslinya kita lihat dulu tensioner orinya karena sudah saya kembalikan ke orinya nah orinya itu selain dia terbuat dari plastik juga hanya ada dua baut pengikat yang di atas ya untuk lebih gampangnya ini ada yang sama nah gampangnya sebelah ini nah sama jadi baut pengikatnya cuman disini dan disini kita cuma sering ngecek aja dua baut ini ketika dua baut ini tetap kencang ya aman beda dengan tensioner ini ya itu dia sistemnya ke knockdown jadi antara saya cari tempat yang enak dulu ya jadi antara bagian ini dan bagian ini itu terpisah ya jadi gambar bautnya itu gampang lepas jadi seperti dua piece yang dijadikan satu jadi ini piece kanan ini kiri jadi kalau ini baut dilepas ya atau kendor ya lepas deh nah ini lepas jadi seperti rakitan dan ini tidak dari segi bobot lebih berat ya mending yang plastik standarnya seperti itu ya seperti itu dengan plastik standarnya dibanding ini dia lebih berat ini lebih berat bobotnya juga sangat tidak enak lain kalau dilihat sudah gocel gocel kemarin waktu loss itu bahkan ternyata ketika saya pakai juga rantai nya sering menatap ini lihatkan ya rantenya sering menatap disitu nah kalau plastik aja yang kalah plastiknya nah kalau bahan begini bisa jadi yang kalah rantai nya untungnya rantai nya pakai TK agak kuat lah agak kuat lah tapi lihat itu sampai habis kiri kanan jadi kalau rantai nya nabrak-nabrak dia akan kalah kalau yang ini kena gear pas pakai gear besar dia natap gear jadi sangat tidak rekomendasi jadi penting kalau apa tensioner rantai itu pakai aslinya dan ini juga belah bantalannya ini bantalannya bukan karet tapi plastik keras nih bantalannya ini ya kalau aslinya itu karet kayak karet ban jadi nggak nggak ada suaranya Nah kalau ini perkantalannya keras jadi bersuara dia dikitilert lih pasti keras dibayangkan itu bergejak dengan rantai bunyinya tak-tak-tak tak-tak-tak yah tetapi sangat tidak Rekomen tidak sih menggunakan ini Oh sorry jari saya tadi misalnya kater einem jarinya saya bungkus karena terluka jadi sekali lagi ini tidak rekom kecuali sering diperiksa nah itu plastiknya juga sudah sampai ke gerus plastik dalamnya yang tadi saya bilang plastik keras bukan karet ini plastik bantalannya itu plastik keras jadi tidak rekomendasi tidak rekom kecuali sering diperiksa atau untuk super moto, kalau buat enduro sudah tidak rekom atau kejadian seperti saya kemarin oke segitu dulu reviewnya kenapa tidak rekom untuk motor thrill atau motor terabas simak video ini jadi kalau terabas itu kan seperti ini rantai nya lompat-lompat pasti baut tensioner itu apa? bautnya itu pasti akan lama-lama akan kendor karena goncangan-goncangan se-extreme ini gas pun sering disentak-sentak ketika gas disentak itu kan rantai nya akan melanting-melanting ya melanting-melanting atau bahasa jawanya itu mencetat-pencetat gitu ya itu akan menabrak tensioner rantai terus-menerus ini gigi 4, gigi 5 kecepatan motor antara 60, 70 jadi lumayan kencang bayangkan jalannya tidak rata jadi rantai akan melanting-melanting terus itu menyebabkan tensioner yang khususnya sebenarnya buat super moto itu akan rontok lama-lama atau bautnya akan kendor sendiri video terakhir ini ugal-ugalan jadi liar di jalur tapi jangan liar di asfal terima kasih sudah menonton Maximus Maximus we will die for glory Maximus we will fight with you Maximus we will tell the stars